ya assalamualaikum selamat datang di channel youtube seputar koin pada kesempatan kali ini saya akan mereview koin satu dirham saya cetakan kesultanan bintan sebelum saya lanjutkan silahkan like dan subscribe channel ini agar terus berkembang saat ini dirham sudah mulai yang digunakan oleh sebagian umat muslim termasuk Indonesia baik digunakan untuk mahalah atau jual beli zakat dan sedekah pemberian hadiah bahkan sampai mahal pernikahan dengan berbahan perak murni dengan 2,975 gram untuk satu dirham ukuran ini disahkan oleh Khalifa Umar bin Kotob dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW lalu kita lihat desain satu dirham ini di sisi depan dengan sisi kiri terdapat nominal satu perak dibawahnya ada tulisan Arab yang berarti dirham atasnya terdapat tahun pembuatan yaitu 1941 istriah atau antara tahun 2019 sampai 2020 Masei sebelah kanan terdapat ukiran beserta tulisan kaligrafi di dalamnya yang berarti tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah beserta sisi paling kanan terdapat tulisan horizontal AG 999 2,975G yang berarti berbahan perak kadar 99,9% dan berat 2,975 gram lalu sisi baliknya tempat di tengah ada lambang Kesultanan Bintan Darul Masyur dengan ide tintas dibawahnya dan atasnya ada tulisan Sultan Haji Musrim Bud sebagai sultannya sekedar informasi Kesultanan Bintan sendiri masih masuk di dalam Indonesia letaknya di Provinsi Kepulauan Riau koin ini terbit di tahun 2016 sampai tahun 2020 dari segi bahan berbahan perak 99,9% koin ini memiliki berat 2,975 gram dan memiliki diameter 25 mm harga untuk harga sekarang koin 1 dirham sekitaran 75 ribuan jika ada sertifikat biasanya harganya lebih mahal sekian pembahasan koin 1 dirham kali ini jika konten ini bermanfaat silahkan tinggalkan like comment dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!